Intro Salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus Umat beriman Kristen terdiri atas tiga golongan yaitu hirarki, awam, religius Hirarki adalah para pemimpin gereja, di dalamnya ada uskup, prebister atau imam, juga diakon Kini kita bahas kaum awam, yaitu semua orang katolik yang tak termasuk hirarki atau klerus dan religius atau biarawan biarawati Mudahnya, awam adalah mereka yang bukan uskup, bukan prebister, bukan diakon, bukan bruder, bukan suster, bukan pertapa, dan sejenisnya Semua orang katolik di luar kategori di atas adalah kaum awam Bersama dengan hirarki dan religius, kaum awam juga mengembang tiga tugas Kristus yaitu sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja Cara awam melaksanakan tugas itu tentu saja berbeda dengan cara hirarki dan religius Kategismus mengajarkan, awam mengurus hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah Dengan itu, kaum awam meresapi dunia dengan nilai-nilai Injil Apa saja kah bidang bagi kaum awam? Segala bidang kehidupan di atas muka bumi adalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya Dalam segala bidang itu, hirarki dan religius tak dapat berperan secara langsung Disitulah kaum awam menjadi garda depan gereja di tengah dunia Yang pertama adalah ikut serta sebagai imam Semua tindakan kaum awam di tengah dunia, yakni ciri payah sehari-hari Hidup dalam keluarga, bahkan kesulitan dan beban-beban hidup adalah korban rohani kepada Allah Korban melalui kegiatan sehari-hari itu Dipersatukan dengan korban Kristus dalam setiap perayaan ekaristi Inilah yang disebut kaum awam, ikut serta dalam tugas Kristus sebagai imam atau yang menguduskan Yang kedua adalah ikut serta sebagai nabi Keikut sertaan kaum awam dalam tugas Kristus sebagai nabi Dijalankan dalam kegiatan harian Melalui kesaksian hidup, awam menjadi nabi bagi dunia sekitarnya Konkretnya, seorang pegawai negeri yang jujur adalah saksi hidup mengenai iman kepada Kristus Meski hidup sederhana, padahal bisa meraup untung besar atau yang tak halal dari jabatannya Pegawai itu setia dalam kejujuran karena imannya kepada Kristus Inilah yang dimaksud menjadi nabi Yang ketiga adalah ikut serta sebagai raja Dalam pelayanan gerejawi, kaum awam dilibatkan Mengurus parogi dalam aneka tugas adalah wujud nyata Peran awam melaksanakan tugas Kristus sebagai raja atau yang memimpin Kaum awam ambil bagian dalam tugas penggembalaan Demikianlah kaum awam dalam peran khasnya Turut melaksanakan tiga tugas Kristus sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja Tuhan memberkati kita sekalian